Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat kelas 6 Berjumpa lagi bersama channel SD Muhammadiyah Kutoarjo Kali ini kita masih membahas 51 mupel IPS Khususnya kondisi sosial budaya negara-negara anggota ASEAN Masyarakat negara anggota ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat unik Yuk kita simak pembahasannya Ada yang tahu nama lambang negara Singapura ini? Ya benar sekali Lambang negara Singapura yaitu Merlion Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan Singapura memiliki 4 bahasa resmi Yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki Dan kepiting cabai merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura Kalau patung dari Malaysia ini apa namanya ya? Benar Patung Dewa Murunga yang ada di Malaysia ini merupakan patung berukuran 42,7 meter yang terletak di batu caves Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa Kota ini terdaftar dalam UNESCO World Heritage Tiga kaum utama di negara Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya dari Cina, Islam, India, dan juga Indonesia Makanan khas negara Malaysia yaitu nasi lemak Taukah kamu Thailand sangat identik dengan gajah? Thailand dijuluki negara gajah kubi karena merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah digajah bangsa Eropa Thailand dalam bahasa Thai adalah Praket Thai yang artinya tanah kebebasan Di negara Thailand, kepala adalah bagian kubu yang paling dihormati Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling gini Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah Teh tersebut dinamakan Thai Ice Tea dan disajikan secara dingin Berikutnya yaitu negara Filipina Kehidupan budaya di Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan juga Spanyol Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kelantar Untuk urusan perdagangan atau pergaulang Perjabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering kita jumpai di negara Filipina Nah, gambar di samping adalah tarian Timur Jaring yang merupakan tarian masyarakat Filipina Adakah yang tahu kampung air ada di negara mana? Benar sekali, kampung air ada di Brunei Dawu Salam Kampung air sempat menjadi pusat pemerintahan negara Brunei Dawu Salam pada tahun 1400 Budaya Brunei Dawu Salam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam Dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu Di negara Brunei Dawu Salam ketika bercakap-cakap Menunjuk dengan jari pelunjuk akan dianggap kasar Bahkan secara tradisional Orang Brunei Dawu Salam tidak bercakap tangan dengan lawan jenis Ada yang pernah lihat baju Aoudai ini? Benar sekali, baju adat Aoudai adalah baju khas negara Vietnam Topik camping pun banyak kita temui di negara Vietnam Di negara Vietnam ada permainan tradisional yang bernama Menangkap jangkrik dengan mata tertutup Permainan ini dilakukan oleh anak-anak di negara Vietnam Hampir sama dengan negara Indonesia Orang Vietnam pun gemar hidup di diglik Yaitu kursi yang sangat pendek Ada satu hal lagi yang unik Mayoritas orang Vietnam memiliki mata keluarga Nguyen Nah, apa yang dilakukan oleh para biksu itu? Lalu, bola ini apakah bola takraw? Ternyata keunikan itu ada di negara Laos Nama Laos berhubungan dengan penemunya Yaitu Ailao Orang-orang di negara Laos Terkenal dengan kesabaran dan juga kesederhanaannya Nah, kalau bola tadi bukan bola takraw ya Olahraga tradisional di Laos adalah katao Seperti olahraga bola voli Namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola Bola itu terbuat dari anyaman bambu Laos mempunyai tahun baru yang disebut Bunimai Saat tahun baru Bunimai Semua penduduk membersihkan rumah Mengenakan pakaian baru Dan juga mencuci patung-patung Buddha Negara Laos mempunyai makanan utama Yaitu nasi atau beras ketan Yang dimakan dengan tangan langsung Orang Laos menyebut dirinya Lukauniau Yang artinya anak turun nasi ketan Nah, ini dia yang dilakukan para biksu tadi Upacara sakla pemberian sedekah Di Laos upacara ini dikenal dengan saibat Yang merupakan upacara khas di negara ini Selanjutnya ada negara Myanmar Myanmar dikenal dengan negara seribu pang Buddha Karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di negara ini Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma Pakaian tradisional Myanmar disebut rongji Pakaian ini mirip dengan sarung di Indonesia Namun kain ini membelit bagian tukung mereka Mulai dari perut hingga petis Nah, yang terakhir adalah negara Kamboja Di Kamboja banyak terdapat candi yang terbuat dari batu Relief talian banyak kita temukan di bangunan-bangunan keagamaan di negara Kamboja Pria dan wanita suku Kmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya Mereka percaya kalung ini dapat menjaga mereka dari roh jahat dan membawa keberuntungan Kamboja mempunyai makanan khas yang disebut jahat yang berarti tumisan Bagaimana unik sekali ya adat budaya negara-negara anggota ASEAN Sangat menarik untuk kita ketahui bersama Semoga dengan pembelajaran kali ini Dapat membantu kalian untuk mengenal lebih dalam lagi Tentang adat budaya dari negara-negara anggota ASEAN Ikuti terus channel SD Muhammadiyah Kuta Arjo ya Semoga bermanfaat Selamat akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh